Oke, anak-anak, bagaimana cara mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru pada Google Classroom? Ini teristimewa sebagai contoh, saya berikan contoh kepada anak-anak kelas 9A. Nah, tentunya setelah aktifkan Android, kita masuk ke Classroom. Ini Classroom, klik Classroom. Tentu pilih kelas Matematika 9A, diklik. Klik Udah. Nah, ini tugas satu. Tugas satu, klik tugas satu. Nah, di sini ada blank quiz. Klik blank quiz, tujuannya untuk melihat tugas yang sudah diberikan oleh guru. Kita klik blank quiz. Kita klik blank quiz, ini dia. Nah, nama lengkap siswa harus wajib diisi. Misalkan begini, jangan disingkat-singkat ya, biar gurunya nggak bingung. Misalkan, namanya adalah Amelia Francisca Diwi. Nah, insya Allah jangan disingkat-singkat, biar gurunya paham. Oke, berikutnya. Oke. Inilah tugas yang akan diberikan oleh guru. Silakan ini dicatat, dicatat, atau screenshot tugas ini. Setelah ini kamu catat tugas ini, lalu kita kembali. Kembali, yang penting tugas ini dicatat ya, dicatat. Kembali dulu. Oke, kembali. Kembali. Oke, saya ulangi, ya tetap di halaman ini. Kembali. Kita matikan dulu internetnya. Atau ini, kita ini dulu tinggalkan halaman ini. Oke, kita tutup dulu. Nah, kamu kerjakan tugasnya. Kerjakan. Oke, kamu mengerjakan tugas ya. Kerjakan tugas, sudah. Nah, misalkan sudah selesai. Selesai, kamu sudah mengerjakan tugas. Ini kita kembali, cak-caknya ini sudah kita kembali ya. Kita kembali. Kamu ingin mengerjakan tugas, masuk ke classroom, masuk ke 9A, buka tugas, buka tugas, lalu tambahkan komentar pribadi, lalu tambahkan lampiran. Nah, kita pilih saja, ambil foto. Ambil foto. Nah, ini. Misalkan ini, tugas yang kamu ini. Usahakan fotonya tepat. Foto. Wih, misalkan kurang bagus. Coba ulang. Sampai ketemu gambar yang bagus ini, misalkan. Wih, sudah pas ini. Nah, foto. Baru. Oke. Oke. Kita lihat prosesnya, masih jalan. Oke, masih jalan. Aduh, sini nantarnya terlalit ya. Ini lagi ngerim tugas. Sabar dulu. Masih proses mengerim tugas. Masih proses mengerim tugas. Nah. Siandainya, tugas kamu itu tidak cukup satu lembar ya. Tambahkan lampiran. Tambahkan lampiran. Ambil foto. Nah, ini tadi halaman pertama ya. Ini tugas setelah lembar kedua. Foto lagi. Lalu klik OK. Oke. Sabar. Ini internetnya agak lelet. Lalu klik serahkan. Serahkan. Oke. Kita lihat serahkan. Oke. Jika ingin menambahkan komentar pribadi. Di sini. Klik di sini. Nah, misalkan saya. Sudah. Ngumpul ya, Pak. Tulis nama kamu. Dan klik di sini. Klik di sini. Oke. Demikian cara. Mengirim tugas. Melalui Google Classroom. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.